Baimuang dan Paula Verhoeven lagi-lagi dirujak netizen karena dituding memanfaatkan kasus Lesti Kejora dan Rishi Bilar dengan membuat konten KDRT. Konten yang berdurasi 2113 menit tersebut diunggah Baimuang dan Paula pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam isi konten tersebut, Baimuang sebenarnya mencoba untuk mengedukasi masyarakat tentang cara melapor ke pihak berwajib saat terjadi KDRT. Namun Paula dan Baim disebut-sebut malah melakukan peran pada kepolisian dengan membuat laporan KDRT tersebut. Tak hanya netizen yang dibuat geram oleh Baim dan Paula, Deddy Korbusier juga tampaknya kesal dengan konten mereka. Mantap, polisi lawa peran KDRT, suka gue, besok TNI sekalian, gue temenin. Kata Deddy Korbusier di akun Twitternya, atkorbusier. Netizen pun rame-rame menghujat Baimuang dan Paula. GWSD, Baim Paula. Semoga kalian masih punya hati nurani buat bikin konten. Jangan sampai yang kayak gini kejadian di orang paling dekat kalian, kata netizen. Selalu bikin konten di atas penderitaan orang, semoga jadi doa yaa Baim dan Paula, kata netizen. KDRT bukan bercandaan, di mana hati nurani kalian. Demi konten, kalian menggadaikan rasa simpati dan empati kalian. Tanda netizen. Tanda netizen. Terima kasih telah menonton!